Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Cucu B.J. Habibi sebut DPR pengkhianat rakyat usai RUU cipta kerja disahkan di jajah bangsa sendiri Cucu Presiden Indonesia ketiga Habibi Melanie Subono memberikan kritikan tajam kepada anggota DPR RI karena sudah sahkan RUU cipta kerja Melanie Subono menyindir arah anggota DPR RI ini sebagai pengkhianat rakyat kecil menurutnya RUU cipta kerja ini hanya berpihak pada pengusaha bukan pekerja dan guru kemudian Melanie Subono menyindir soal janji-janji manis anggota DPR RI kepada rakyat yang kini tak dilaksanakan janji-janji manis tersebut menurutnya hanya terlontar saat akan pemilihan legislatif saja alasan Melanie Subono pokal menuliskan cuitannya tersebut pun diumpatkan secara belak-belakan sudah mengawal kasus ini cukup lama Melanie mengaku patah hati dengan disahkannya RUU cipta kerja Melanie Subono pun menilai masyarakat bisa menilai sendiri jika menilih keberpihakan pemerintah terlebih pengasahan omnibus law ini disahkan secara dihemdian Melanie sendiri menolak RUU cipta kerja tersebut karena menurutnya tanpa ini pun masyarakat bawah sudah cukup kesulitan selain memang alasan historis juga para pahlawan yang berjuang melawan penjajah diketahui bersama DPR telah mengasahkan RUU cipta kerja menjadi undang-undang pada seni pengasahan RUU cipta kerja omnibus law dilakukan dalam perapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 2020-2021 pengasahan RUU cipta kerja omnibus law mendapatkan banyak sekali penolakan dari berbagai elemen masyarakat RUU cipta kerja law dinilai membawa dampak buruk bagi tenaga kerja oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya sampai kemampuan di berita-berita selanjutnya di berita-berita selanjutnya sampai ketemu